Pelabuhan Trisak Sipti, Kota Banjarmasin, tepatnya di terminal Petikemas, sempat terbakar pada minggu 8 Januari sekirap pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini juga dibenarkan oleh M. Said, petugas Damkar, Pelindo 3 Banjarmasin. Menurutnya titik api berasal dari tumpukan arang yang berada di dalam kontainer. Kami sudah terhubung dengan rekan Fikri Sulaiman, maupun maksud kami Rifqi Sulaiman, dari Banjarmasin Post yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Rifqi, bagaimana kondisi terkini pelabuhan Petikemas usai terbakar? Iya, selamat siang. Terima kasih benar sekali. Berdasarkan pantauan yang saya lakukan sekitar pukul 9 pagi tadi, kebakaran mengakibatkan dua buah kontainer berisikan arang tersebut terbakar di kawasan pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin. Kemudian diketahui kebakaran tersebut memang terjadi sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Hal itu disampaikan juga oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut atau Polsek KPL, Kompol Ariansah. Jadi sekitar pukul 4 subuh tersebut, pemirsa saat petugas di pelabuhan sedang melakukan kontrol dan pengecekan di wilayah terminal Petikemas, api berkobar di salah satu kontainer. Yang di mana di situ bisa dilihat kontainer sebelah kiri. Lalu yang kontainer tersebut selang beberapa waktu kemudian apinya membesar dan mengakibatkan kontainer di sampingnya juga ikut terbakar. Akibatnya dua kontainer yang berisi arang milik Julfi dan juga Aman itu terbakar sebagian dan diperkirakan kerugiannya mencapai 3 juta rupiah harga yang terima. Kebaran api sendiri kata Kapolsek cukup lama dapat dikuasai oleh relawan pemadam kebakaran karena nyala api berasal dari arang yang tertumpuk di bawah. Pada saat saya menuju ke lokasi tersebut juga memang masih ada pemadam kebakaran dari Pelindo yang masih melakukan tahap pembahasan. Katanya sih pembahasan tersebut dilakukan untuk mencegah hal serupa terjadi kembali. Dikatakan juga oleh Muhammad Said, damukar yang saat itu bertugas, diduga penyebab api tersebut memang berasal dari dalam kontainer. Kondisi kontainer sendiri sebenarnya sudah terkunci rapat. Tapi kemungkinan kata Said karena tumpukan arang aktif tersebut dan suhu ruangan yang panas mengakibatkan kebakaran itu terjadi. Sedangkan dari pihak kepolisian mengatakan penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihaknya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan Terima, Rifi Sulaiman melaporkan. Selamat siang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!